dia mempunyai pemikiran kalau kalau dia melihat pasangannya puas dengan orang lain, dia ikut terpuaskan nah disitu mas mungkin nanti spill cacatannya nanti akan kita tayangkan jadi betapa apa ya, yang kita menganggap sepele atau bahkan kadang halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini momen yang spesial lagi, saya kedatangan salah satu ini ya, trainer ya trainer baru gabung hari ini nah perkenalkan dulu mas namanya siapa, dari mana, terus profesinya apa sehari-hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih buat mas Roni ya, pemiliknya hipnotis halus, jadi untuk hari ini saya perkenalkan disini terima kasih sudah jamu sebelumnya nama saya Hendik Mas Nurul ya saya aslinya Malang, Jawa Timur saya Malang, Jawa Timur saya sehari-hari seorang hipnoterapis juga sebenarnya tapi ya selain itu juga baru memiliki kayak klinik gitu mas jadi klinik yang mungkin selain hipnoterapi itu ada juga alternatif lain mungkin seperti akupuntur atau lain-lain jadi misalnya itu disitu juga ada mas jadi seperti itu sudah buka, kliniknya sudah buka ya? alhamdulillah sudah buka sudah hampir satu tahun mas sudah hampir satu tahun oke, dan profesi sebelumnya kalau nggak salah layar ya mas ya? betul, saya profesi sebelumnya juga menjadi pelaut profesi sebelum saya itu pelaut tapi sudah aktif sejak dulu menjadi seorang hipnoterapis oh, kapan mulai terjun di dunia hipnoterapi itu sejak tahun berapa? saya pertama kali itu 2015 mas 2015? betul, tapi memantapkan diri itu sampai di 2018 baru memantapkan diri untuk sampai di tingkat mungkin kalau dikatakan guru ya bukan guru tapi instruktur lah masih belum kan gitu ya masih terus belajar mas gitu oke, dan kalau saya nggak salah lihat itu mas Hendy itu kalau nggak salah sudah belajar ke trener-trener besar di Indonesia ya? nggak cuma satu ya? ada beberapa tempat beberapa tempat yang pernah di belajar di betul mas, betul saya ada di beberapa asosiasi ya atau tempat entah itu kalau dikatakan alternatif itu berbagai macam itu kurang lebih ada 6 tempat mas 6 tempat ya tapi saya lihat yang dari asosiasi hipnotis yang besar-besar di Indonesia ada berapa? 1 2 ada berapa? 4 4 ya? 4 sama ini ya? 4 ya jadi bukan kaleng-kaleng ya sudah ikut ke beberapa orang-orang organisasi gede juga ya? ya alhamdulillah sudah mas nah kenapa kemarin sempat sebelum mas Hendy ke sini kan sempat chat saya ya maksudnya tertarik ingin gabung di trainer saya apa yang buat mas Hendy tertarik dengan hipnotis halus apa? pertama hipnotis halus itu menurut saya hipnotis yang paling simple ya itu ada kesimpulan yang saya ambil setelah saya berbagai macam saya belajar itu itu disini itu bisa saya simpulkan kok berbeda ya dari yang lainnya disana itu saya mendapatkan sama aja jadi konvensional ya urutannya itu-itu-itu dapatnya itu jadi kalau ketika saya membimbing orang saya dapatnya kok kadang ada yang bimbingan saya ada yang belum mengerti agak susah jadi seperti itu dan kadang malah kayak menyalahkan ketika dia gak bisa mempraktekkan itu kita disalahkan saya sebagai guru ini tuh disalahkan kan gitu-itu padahal udah runtutannya udah sama sesuai kan gitu tapi setelah saya melihat di Mas Roni sini di Dela Serna ini saya melihat itu sangat bagus sekali potensinya karena simple gitu loh istilahnya itu gak menggunakan istilah yang biar kelihatan bagus tetapi gak dimengerti orang tetapi kalau yang di Mas Roni kan walaupun istilahnya itu ya anggap lah menggunakan bahasa Indonesia itu secara lugas mas gitu loh itu lugas jadi gak perlu lah kita sok-sokan menggunakan bahasa asing atau apapun istilah istilah asing istilah istilah asing tetapi ternyata di mata orang gak dimengerti nah disitu itu mungkin kayak semacam istilah-istilah kayak mungkin deep level test deep level test terus light trans light trans semangunisme semacam-macam itu ya itu orang malah gak mengerti penerimaan orang awam mungkin bingung ya nah betul saya aja harus berbagai harus empat empat kali di apa berbagai asosiasi ibaratnya gitu baru paham kalau di kan jelas ya sugestinya ada sugestinya ringan sugestinya apa ya ya orang gak perlu ngapalnya ngerti mesti oh ada yang ada ringan sedang ada yang galem betul jadi disitu itu walaupun istilahnya kelihatannya sepele sepele lugas bahasa Indonesia tapi orang mudah mengerti nah justru disitu ya maksudnya orang gampang menerima dan orang banyak orang yang bilang di bahasa itu mudah bahkan ada yang bilang paling mudah paling simpel ya karena ya gak pakai istilah-istilah jadi memang ini ya teman-teman ya memang di pelatihan saya itu saya jarang sekali menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris jadi artinya artinya bukan menafikan yang bahasa Inggris itu jelek enggak tetapi bagi saya saya itu melihat ke diri saya pribadi mas jadi kalau saya itu dulu mungkin ngapalin bahasa Inggris istilahnya itu sulit kita ngapalin dengarnya saya sulit gimana kita mau menerima materinya kan gitu mas betul makanya dari situ akhirnya ya sudah saya buat istilah-istilah yang gampang aja yang mungkin orang bilang wah ini keluar dari pakum atau apa ya saya terserah lah artinya saya akan membuat materi sesimpel mungkin yang sekiranya itu gampang diingat nah orang kalau gampang ingat gampang ngerti gitu kan artinya dia untuk menerima materinya jauh lebih mudah betul betul mas itu yang membuat saya tertarik juga itu untuk bergabung disini terutama itu wakilnya memutuskan untuk gabung ya iya betul nah ini teman-teman jadi sekarang itu saya sudah punya trainer hipnotis halus resmi yang ada di Malang ini peserta mas Hendy alhamdulillah walaupun bergabungnya hari ini hari hari sekarang tanggal berapa nih tanggal 17 17 Februari 2024 walaupun bergabungnya baru hari ini tetapi mas Hendy ini pengalamannya di dunia hipnoterapi itu sudah sejak lama ya 2015 cuman kan untuk memantapkan bergabung dengan hipnotis halus itu ya tanggal ini tahun ini jadi artinya untuk ilmunya sudah luar biasa dan walaupun kemarin mungkin secara secara langsung gak belajar di saya cuman tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Hendy ternyata juga ngikuti Youtube saya dari bahkan waktu saya belum seperti saat ini ya betul betul sekali artinya sudah dapat materi banyak disana ya alhamdulillah banyak sekali bahkan emangnya saya sampai tahu kok ada istilahnya itu gak pernah gak pernah disampaikan di mas Rony ini istilah-istilah yang mengandung istilah itu susah itu gak gak pernah ada gitu loh santai pengajarannya santai istilahnya itu lugas menggunakan bahasa Indonesia dan itu malah yang diterima orang itu banyak sekali disitu dan itu saya rasakan sendiri disitu oke luar biasa lah dan itu yang akhirnya membuat mas Hendy mantep bergabung ya betul walaupun kalau dipikir secara nalar ya ngapain mas Hendy gabung orang semua udah dikuasai dia mau ilmu apa aja saya lihat di Youtube-nya di Facebook-nya dia bisa gitu hipnotis main mediumisasi main mesmerism main ladun itu udah ada semua ngobat-ngobat orang kesurupan banyak di channel ya di channel apa di Facebook di Facebook iya di channel iya nah itu udah ada semua ngapain gabung sama saya orang udah bisa semua kok ternyata juga gabung juga nah itu pembuat saya ngapain sih ngapain sih lo gabung ngapain gitu ternyata itu ya salah satunya tadi ya betul betul mas oke lah nah untuk ini mas kan udah lama nih apa istilahnya bergerak di dunia hipnoterapi ya hal menarik apa sih yang mas Yendy itu pernah tangani waktu terapi itu apa kalau untuk saya itu yang paling menarik lah gini mas jadi saya itu kan mungkin hipnoterapis ya hipnoterapis itu kan menangan berbagai macam kasus yang berhubungan dengan bawah sadar mas ya betul ya nah bawah sadar itu kan ada banyak hal ada yang kecanduan ada yang trauma atau apapun tetapi ada yang sampai itu aneh mas satu hari itu ada orang itu menyampaikan tentang fetisnya mas fetis? iya apa itu fetis? fetis itu penyimpangan seksual ternyata mas saya teliti itu penyimpangan seksual yang tidak umum terjadi gitu yang gimana? penyimpannya yang gimana? jadi dia itu menginginkan satu hal yang mungkin ketika dia apa ya ketika dia membayangkan seksual itu berhubungan seksual itu aneh gitu mas jadi misalkan kalau menurut saya itu sebuah penyakit sih tapi ya masa sih iya ada mungkin yang masih pacaran atau apapun yang udah bahkan ada yang berumah tangga seperti itu pun dia rela loh mas dia rela istrinya atau pacaran tadi itu sampai dia berimajinasi itu ingin digauli apa itu digauli orang atau di apakan lah itu bahkan gak cuman satu atau dua orang jadi misalkan seperti itu mas itu menurut saya dia pengen berimajinasi seperti itu atau dia ingin melihat adegan apa istilahnya adegan istrinya digauli oleh orang lain apa cuman pengen imajinasi seperti itu dia pengen pengen melihat oh pengen melihat betul jadi dia itu fetisnya dia keinginannya dia itu dia melihat dia ingin melihat dia ingin melihat istrinya atau mungkin ada juga karena ada beberapa juga gak cuman satu kali ini mas karena jadi dia ingin melihat itu istrinya atau kalau gak tunangannya tadi atau pacarnya tadi itu itu digauli dilihat di depan matanya itu digauli orang lain ada itu menurut saya itu aneh itu gak wajar menurut saya iya dan ya itu bukan apa ya penyakit kelainan ya olehnya betul malah kalau menurut saya itu apakah itu satu trauma tapi kalau melihat dari penyebabnya yang yang disampaikan ke saya sebagai seorang hipnoterapis itu rata-rata itu ada mungkin menurut saya itu trauma mas trauma iya kenapa traumanya traumanya itu mungkin dia dibilang atau disepelekan sama yang tadinya atau tadinya pacarnya atau tadinya istrinya itu tadi dibilang ah kamu lemah kamu gak bisa memuaskan saya oh lembek loyok iya seperti itu oh mungkin indiakulasi iya betul jadi kayak gitu itu masuk ke dalam pikirannya jadi dia masuk ke dalam pikiran si cowok itu betul mungkin dia merasa akhirnya gak gak pede minder terus jadi mempunyai pemikiran penyimpangan seksual betul oh seperti itu ya berarti berarti ini teman-teman artinya bagi teman-teman atau siapapun yang melihat tayangan ini ya yang mungkin mohon maaf yang mempunyai mungkin injakulasi dini atau mungkin lemah syahwat atau apalah yang yang sekiranya berhubungan dengan itu mungkin jangan disepelekan kali ya mas iya karena nanti akar permasalahannya cuma itu cuman nanti bisa menjadi mempunyai penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya tadi akhirnya ingin melihat pasangannya digauli oleh orang lain di depan matanya dia karena dia mungkin merasa bersalah gak bisa memuaskan pasangannya akhirnya dia mempunyai pemikiran kalau kalau dia melihat pasangannya puas dengan orang lain dia ikut terpuaskan nah disitu mas oke jadi jadi itu teman-teman jadi bagi bagi teman-teman yang melihat tayangan ini ya untuk anak-anak yang mungkin 17 ke bawah ini di skip dulu gak apa-apa ini untuk teman-teman yang sudah dewasa ke atas jadi ketika anda sudah mempunyai tanda-tanda mohon maaf ya mungkin lemah syahwat atau mungkin injakulasi dini sebaiknya anda bisa konsultasikan ke dokter atau ke hipnoterapis biar apa biar disembuhkan biar diobati karena kalau tidak ditangani secara cepat itu nanti akan timbul mungkin tadi ya pemikiran nyimpang tadi ya nyimpang dan akhirnya ketika itu sudah tertanam lama itu bisa lebih parah bahkan bisa memengaruhi kepada fisik mungkin anda nanti jadi benar-benar loyuk jadi benar-benar injakulasi dini benar-benar gak bisa berdiri macem-macem karena itu tadi ya dari rasa yang mungkin merasa dihina atau diecek atau mungkin merasa gak pede nah itu harus segala ditangani jadi bukan tabunya atau anda jangan mengedepankan masalah malu anda cuman kedepannya anda seperti apa akhirnya seperti itu ya mas betul nah itu akhirnya gimana mas terus penyelesaiannya mas ya kalau menurut saya kalau dari segi saya sendiri lebih baik saya ngobrol langsung selama saya ajak ngobrol langsung atau jadi yang laki-laki itu saya ajak ngobrol dulu oh sudah sudah ketemu sudah jadi ada beberapa sih sebenarnya ada satu yang belum teman-teman ada beberapa yang sudah oke tapi saya bilang ini alangkah lebih baiknya mas dulu yang saya tangani jadi gitu oh yang yang gak pede tadi yang laki-laki oh itu mas dulu yang saya tangani supaya gak berkelanjutan ini yang sebenarnya ini akan menjadi akar permasalahan lebih lanjut lagi lebih besar lagi betul nanti yang semulanya cuma ingin digauli satu orang bisa menjadi beberapa orang bahaya ya kan seperti itu dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ini ya mas mas ini juga sempat agak tayin yang agaknya agak cewek ya malah cewek itu ingin digauli lebih dari dua orang lebih dari dua orang oke itu ada juga kayak gitu itu chat atau dia konsultasi mas kalau yang cewek itu itu telepon mas oh telepon kalau yang cowok tadi itu udah udah datang ke tempat saya udah datang ke tempatnya terus ada cacatannya juga ada di tempatnya juga mungkin nanti spill cacatannya nanti akan kita tayangkan jadi betapa apa ya yang kita menganggap sepele atau bahkan kadang saya juga ingin berpesan kepada istri-istri atau mungkin ini ya yang pihak perempuan ya ketika memang suami anda itu bermasalah ya jangan hasilannya jangan apa ya mungkin kita ngasih oh kamu gini-gini mungkin kita gak gak apa ya gak berpikir imbasnya nanti gitu loh tetapi bagi laki-laki yang mungkin diomongi seperti itu itu mental bro bener gak? betul itu mental kadang dia gak berani mengungkapkan ke anda cuman akhirnya ya datang ke seperti ini seperti ini bahkan mungkin ya kalau sampai penyimpanan-penyimpanan yang lain malah itu lebih lebih berat lagi betul jadi ya saran untuk pihak istri juga lebih bijak lah dalam berkomunikasi betul permasalahan ini baiknya dikomunikasikan berdua bukan satu pihak nah berarti tadi yang ini sempat datang terus sempat di treatment juga apa belum? belum malah dia itu malah menantang saya malahan sampai mencoba jadi bilangnya itu gimana ya jadi kayak kalau dibilang itu aneh mas ya masa saya dibilang masnya kan ahli hipnotis gitu kan masa berani gak menghipnotis istri atau menghipnotis pacar saya ini supaya mau sama mas dan akhirnya udahlah sampai berapapun kalau memang mas mau itu saya bayar gaul aja istri saya di depan saya gila disitu itu ada cacatannya ada ya ada mas wah nanti ini kita speed temen-temen biar nanti kita sensor tapi ini ada ya ada mas wih gila ya itu keren itu keren loh itu ada ternyata seperti itu penyimpangan-penyimpangan yang kayak gitu jadi luar biasa ya jadi saya juga banyak menemukan kasus ketika sudah di hipnoterapi itu ya banyak kasus-kasus penyimpangan itu kadang juga ga masuk akal kadang juga kok bisa gitu dan itu kan menurut dia menurut Bilyonya itu kan ya ini mungkin sebagai saya pada saat itu mengedukasi karena dia beranggapan kalau sudah di hipnotis itu kayak orang ga sadar akhirnya istrinya mau sama kita atau kayak mungkin kalau yang katanya kena mau di apa-apain dia merasanya mungkin seperti itu padahal kan kita sebagai hipnoterapis kan ga mungkin bisa kayak gitu apa ya sampai yang selama itu gitu loh memberikan satu apa ya sugesti yang sampai dalam gitu itu beresiko sekali kita juga belum pernah nyoba juga dan ga layak kita coba gitu loh masa sih kayak gitu kan ga mungkin mau nyoba gak boleh gitu kan oh seperti itu ya jadi mungkin nanti ya untuk mas Hendy ya ya mudah-mudahan klien nanti bisa ditangani ini lah karena mas Hendy udah punya treatment belum nanti yang kira-kira bakal dilakuin treatment-treatment seperti apa gitu ya insya Allah sih kalau menurut saya saya akan mengajak berdua ya mas berdua saya datangkan kalau emang itu untuk berdua jadi untuk suami dan istrinya saya datangkan bagaimana saya membicarakan permasalahan ini dengan satu keluarga itu jadi supaya mungkin keluhannya itu sama-sama tahu sama-sama dibenerkan dan selaginya menurut saya kalau dari ceritanya beliau yang lagi-lagi tadi itu dia belum lama sih kalau menurut saya sih kalau yang seperti itu saya sudah pernah menangani itu dengan apa ya metode bawah sadar etnoterapi ini itu bisa kok nah sebenarnya ya itu saya pernah melakukannya selagi itu belum yang terlalu lama menurut saya seperti itu makanya nanti rencana saya saya akan mendatangkan mereka berdua satu keluarga itu jadi biar sama-sama baiknya gimana langkah baiknya dan mungkin jika memang harus dikeluarkan unek-unek yang sudah disampaikan ke saya di depan istrinya biar bisa tahu jadi gitu itu menurut saya jadi luar biasa maksudnya dari permasalahan sepele yang akhirnya mungkin jadi penyimpangan penyimpangan yang luar biasa mungkin penyebabnya juga sepele-sepele gitu jadi seperti itu teman-teman artinya ketika nanti sudah ada tanda-tanda atau gejala ya cepat-cepat bagi teman-teman yang mungkin merasa dan melihat video ini bisa segera dikonsultasikan berdua bener ya jangan sampai malu jadi jangan sampai malu sama istri atau malu sama suami dan masalah apapun lah karena seperti itu kadang kalau mau kita bicarakan itu kadang tabu atau malu kadang gak enak kita sebagai suami gak enak sama istri atau malu sama istri begitu juga ketika istri ada permasalahan mungkin merasa gak puas atau apa sama suaminya dia gak mau ngomong karena takut nanti dibilang hiper atau apa padahal itu bukan masalah itu yang harus dikomunikasikan dan manakal tidak ada komunikasi itu bisa terjadi penyimpangan tadi karena gara-gara komunikasi betul-betul ya kuatirkannya kan dikuatirkan ya kalau misalkan dia itu sharingnya ke orang yang tepat kalau enggak ya bakalan diterima dengan ajakan itu pasti bakal diterima loh mas bagaimana coba ibaratnya salah kok ibaratnya dia berani ngebayar tetapi disuruh seperti itu walaupun itu hal yang kurang bagus atau yang enggak bagus lah tapi kan akan diterima mas kalau orang yang salah benar-benar oke jadi untuk permasalahan-permasalahan yang bersumber dari pikiran itu bisa dirilis dengan pikiran juga artinya ya mungkin kayak semacam lemah sahabat atau apapun itu itu pun bisa diobati dengan hipnoterapi ya karena nanti akan dicari akar masalahnya akan disembuhkan dirilis atau diapain lah pokoknya yang penting ya kita diketemu akar masalahnya kira-kira gitu ya betul jadi bagi siapapun yang menonton video ini apabila mungkin video ini bermanfaat dan terjadi pada diri anda dan lingkungan anda teman-teman dekat anda silahkan share video ini semoga bermanfaat karena ya setiap satu kali kebaikan yang kita lakukan di dunia ini pasti anda akan dibalas oleh Allah SWT gitu ya mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih